Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar hari ini? Soli dan soli yang semuanya Bagaimana hari ini? Masih semangat? Bagaimana hari ini? Sudah siap? Semoga semuanya semangat Dan pastinya sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali Dalam pelajaran pendidikan agama Islam Bersama Bu Laili Dan pastinya dalam keadaan sehat Yang selalu semoga dalam lindungan Allah SWT Amin Alhamdulillah hari ini kita akan memanjutkan pembelajaran kita ya Sebelum mulai pembelajaran Marilah kita buka Bersama-sama dengan mengucapkan lafah basah Bismillahirrohmanirrohim Selanjutnya Coba kita akan bergembira Bergembira dengan bernyanyi Yuk kita nyanyi bersama-sama ya Langkah lagunya yang naik kapal Siap? Wahid sudah ini selesai Naik kapal kecil bergoyang Naik kapal besar Emang kapal kecil bergoyang Oke sudah siap semua Berarti kalau sudah siap yuk saatnya sekarang kita mengangkat kedua tangan kita Kita berdoa kepada Allah supaya pembelajaran hari ini diberikan kewajaran Yuk berdoa dimulai A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat Sebelum mulai lanjut ke materi selanjutnya Kira-kira anak bu guru masih ingat gak ya materi kita di minggu lalu Ada yang masih ingat? Keren Benar sekali Materi kita di minggu lalu yaitu kita telah belajar tentang kisah Nabi Adam alaihi salam Yang dimana Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan Yang diciptakan dari tanah liat Dan hikmah yang bisa kita ambil dari keteladanan Nabi Adam yaitu kita harus bertaubat ketika bersalah dan tidak mengulangi kesalahan tersebut Hari ini kita kembali dalam belajar pendidikan agama Islam di KD 3.14 Tentang memahami kisah keteladanan Nabi Idris alaihi salam Yang dimana Bu Layli berharap setelah solidan solihah belajar kisah keteladanan Nabi Idris alaihi salam Serta dapat mengharapkan sikap keteladanannya dalam kehidupan sehari-hari Nabi Idris alaihi salam Nabi Idris alaihi salam adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihi salam Yang lahir di kota Mesir Nama aslinya Nabi Idris adalah Khanuk Guru utamanya adalah Nabi Sis alaihi salam Beliau diberi nama Idris oleh gurunya karena sangat gemar dalam menutup ilmu Yaitu membaca dan menulis Serta rasa ingin tahunya yang sangat besar Nabi Idris, Nabi yang sangat cerdas Beliaulah manusia yang pertama kali menjinakan kuda yang semula binatang itu liar Setelah menjinakannya Kini binatang kuda itu bisa dijadikan sebagai tunggangannya Atau untuk mengangkut berbagai barang Orang-orang yang baru melihat ini sangat heran Karena Nabi Idris alaihi salam dapat menempuh perjalanan dengan sangat cepat Daripada mereka yang masih berjalan kaki Dengan adanya kendaraan ini Kaum Nabi Idris alaihi salam sangat terbantu dan menjadi semakin makmur Nabi Idris alaihi salam menjadi orang yang paling disegani dan menjadi panutan Dalam Al-Quran Nabi Idris alaihi salam digolongkan sebagai manusia yang sabar Karena beliau tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan dan rintangan seberat apapun Nabi Idris alaihi salam Merupakan manusia yang mulai menulis dengan penat dan dianggurahi berbagai kepandayan oleh Allah SWT Di antaranya ilmu alam semesta Ilmu tulis menulis dan ilmu berhitung Beliau juga yang pertama kali menjahit baju Sehingga membuatnya lebih nyaman dipakai daripada baju yang masih terbuat dari daun dan kulit hewan Selain itu beliau juga menguasai berbagai macam rasa Oleh karena itulah beliau mudah berkomunikasi dengan manusia lainnya Beliau juga pandai membangun rumah sederhana yang indah dan nyaman Sehingga banyak orang dan berbagai daerah yang menirunya dan meminta bantuannya Nabi Idris alaihi salam selalu melafalkan tasbih Hal itu menunjukkan ketaatan Nabi Idris kepada Allah SWT Sebagai utusan Allah SWT Nabi Idris alaihi salam berdakwah menegakkan agama Allah SWT Nabi Idris alaihi salam juga mengajarkan keeksaan Allah Nabi Idris alaihi salam mengajak kaumnya untuk beribadah menyembah Allah Dalam menegakkan agama Allah SWT Nabi Idris alaihi salam berkeliling dari satu negeri ke negeri lainnya Di setiap negeri yang disinggahi Nabi Idris alaihi salam mengajarkan pengetahuan yang dikuasai kepada kaumnya Dalam beribadah pada Allah SWT Nabi Idris alaihi salam tidak pernah berputus asa Nabi Idris sangat khusyuk dalam beribadah Hal itu membuat para malaikat ingin berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam Ketika Nabi Idris meninggal dunia Nabi Idris diizinkan untuk mengunjungi surga dan neraka Lalu akhirnya Allah pengkaruniakan sebuah tempat yang mulia yakni di surga Baiklah soli dan soliha itulah tadi kisah keteladanan dari Nabi Idris alaihi salam Banyak perilaku baik dan terpuji yang bisa dicontoh dari kisah Nabi Idris alaihi salam Ada pun contoh keteladanan Nabi Idris alaihi salam Yang dapat kita ambil dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita Yang pertama rajin beribadah kepada Allah SWT Yang kedua selalu semangat dan tidak pernah berputus asa Yang ketiga pandai dan punya banyak pengetahuan Dan yang keempat mau mengajarkan pengetahuan kepada orang lain Soli dan soliha itulah keteladanan dari kisah Nabi Idris alaihi salam Yang bu Lali berharap soli dan soliha dan kita semua dapat menerapkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Selanjutnya kesimpulan dalam pembelajaran hari ini Yang pertama yaitu Nabi Idris alaihi salam Keturunan ke enam dari Nabi Adam alaihi salam Kedua selalu semangat dan tidak pernah berputus asa Dan yang ketiga pandai dan punya banyak pengetahuan Sehingga malaikat mencintai Nabi Idris yang selalu taat kepada Allah SWT Alhamdulillahirrahmanirrahim Tidak terasa waktu telah menunjukkan pembelajaran hari ini telah berakhir Seperti biasa sebelum mula ditutup Mula ini tidak pernah bosen-bosen untuk mengingatkan Soli dan soliha semuanya supaya selalu menjaga Yang pertama salat lima waktunya Yang kedua untuk selalu rajin meroja'ah Dan yang ketiga mengajar Quran Serta yang paling penting Selalu membantu ayah muda di rumah dan menjaga kesehatan Kita tutup pembelajaran hari ini bersama-sama Dengan ucakan nafal Alhamdulillahirrahmanirrahim Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih